Tadah Menurut kesannya gimana Setelah sampai di Pantai 3 Oh kayak Gak percaya aja sih Riau punya Perpustakaan yang gede banget Dan banyak buat bukunya Hai guys, hari ini kita mau ke perpustakaan daerah Riau Nah nama perpustakaannya adalah Perpustakaan Sumana S Katanya merupakan Salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia Dan FI Sumana HS ini adalah Nama Pujangga Yang namanya dibatikan sebagai perpustakaan ini Sebenernya pengen banget nge-shirt perpustakaannya Dari waktu kayak gimana Biar terlihatan Cuma karena posisi gedungnya itu Di tengah-tengah banget ya Di tengah kota jadi kayak Gak tau mau nge-shirt dari mana Tinggi banget soalnya di lantai Unik banget Di luarnya Banyak Ada relif Sontang pendidikan Tepetembelin anak-anak juga Tadah Wow Tinggi banget guys Tinggi sekali guys Dan setelah itu di seberangnya langsung jalan raya So Gue juga sebenernya kayak bingung gitu Jadi foto yang ada di internet Yang sering kita lihat Kalau browsing mengenai perpustakaan daerah Riau Itu dari mana nge-shirtnya ya Mungkin dari drone Karena di situ bener-bener gak ada space Buat foto Kita masuk ke dalam Ada Kids corner di bawah Ada juga miniatur perpustakaannya Artistik banget gak sih guys Next kita taro tas dulu di locker Terus tadi Jaminannya itu adalah KTP Kita ada di lantai 2 Mau lihat sebentar Apa aja ya koleksinya disini Kayaknya tuh kayak buku literatur Buat mahasiswa gitu ya Belajar Kita next aja ya ke lantai selanjutnya Ini ke sastraan Corner sastra Sepi banget Tau gak tau gak Jadi di internet yang gue baca Katanya per hari itu Minimal seribu orang Mengunjungi perpustakaan ini Cuma sampai saat ini Lantai Tiga Ini dia koleksi di lantai tiga Sekarang kita ada di lantai Empat ya Tiga Oh iya di lantai tiga Oh iya di bilik Melayu Bilik Melayu ini adalah Isinya tuh koleksi-koleksi Yang semuanya tuh berhubungan sama Riau Koleksi Melayu Everything about Riau Kabupaten juga Menurut kesannya gimana Setelah sampai di lantai tiga Lo kayak Gak percaya aja sih Riau punya Pustakaan yang gede banget Dan banyak buat bukunya Itu kayak buku Zaman-zaman dulu juga ada Tadi aku liat buku yang dari Tahun 1990 Kalau dari koleksi-koleksinya tuh Kebanyakan koleksi puno gitu ya Iya Tapi gak tau sih di atas Tapi gak tau sih di atas ada apa Nah kita ke atas Baru yang baru kita temuin itu Baru buku yang udah lama-lama gitu Koleksi puno So Next kita ke atas Lantai empat Ternyata koleksi bukunya hanya sampai lantai tiga Lantai empat dan lima itu untuk kantor Tapi sedikit Gue sih Di lantai empat ini Kantornya Severan ya So guys Perjalanannya singkat banget Di perpustakaan Dari Riau ini Gimana kesannya Senang sih Cuma Kita tuh bingung cari Bukunya Ada komputer sih Ini sebenernya Cuma pas kita kesini Gak nyala Dan ini komputer jadul guys Ada banyak banget yang mau diomongin sih Cuma kayaknya nanti aja Karena ini kita masih di dalam terpust Dan gak boleh berisik So sekian dulu Untuk hari ini